Kemudian, alat-alat ketiga Kita tidak punya modal Bisa Kita mencari orang yang butuh terhadap pelayanan kita Produk kita, barang yang kita jual Kita jalan seperti saja dengan akar Misalnya, Anda butuh barang Anda butuh stop barang, supply barang Pedagang beras misalnya Kita seorang pedagang beras Tidak punya beras Tidak bisa beli beras karena tidak punya uang Kita cari Perusahaan-perusahaan, toko-toko yang Menjual beras Kita katakan, Anda mau stop beras Anda mau jaminan supply beras Saya bisa Saya adalah pedagang beras Tapi, saya tidak punya uang Kasih saya uang Saya akan supply beras kepada Anda Kapan Anda butuh beras? Saya akan datangkan Tapi kasih uang dulu sekarang Ini namanya akar, salam Pemesanan dengan pembayaran tunai di muka Dan banyak pedagang yang mau seperti ini Kenapa? Pedagang seringkali Lebih mempertimbangkan jaminan Suplai barang dibanding uang Karena menurut dia, uang bisa dicari Ia uang lebih Penyeuang nganggur Namun, suplai barang Terutama di saat-saat Pasar yang tinggi Itu sangat Menentukan keperhasilan bisnis dia Di saat itu, Fitri Romalton Tahun baru Kemudian masa-masa Yang rame Pemasaran barang tertentu Itu Sangat diputuhkan Makanya mereka berani memberi uang dulu Makanya ada sistem Ijon Kenapa? Sistem Ijon Maka mereka ingin mendapatkan jaminan Nanti masing panen dia sudah dapat gabah dengan harga Murah Makanya pertanian diputangi dulu Jangan tembok sistem Ijon Sistem Ijon adalah riba Apa yang menolim? Menolimi Pertanian Tempolah cara akar Salam Saya pesan Gabah Satu ton Jenis gabahnya ini Cisedani Yang produk tahun ini Yang hasil panen tahun ini Dari daerah ini Boleh Kapan Diserahkan di tempat ini Di waktu ini Ini uangnya Seperti yang dilakukan ton Ijon Namun kalau ton Ijon Beli sawah Beli hasil pan Sawah Namun kalau kita Pesan barang Dari mana saja dia menantangkan barang Silahkan Dari hasil adang sendiri Atau dia Dari beli dari orang lain Tidak Masalah Ini bedanya Ini Sisi positif kita menempuh Akar salam Sisi positif pertama Penjual Biasanya mendapatkan Karena ini memang syarat utama Salam Yaitu pembayaran tunai Dia mendapatkan modal segar Untuk menjalankan usahanya Kemudian Pemesan Biasanya mendapatkan harga Mendapatkan barang dengan harga Berarti lebih murah Kemudian Ketiga Pasokan barang Aman Ini menguntungkan sekali Bagi pengusaha Dan Untuk menjalankan angkat salam Kita tidak harus Kepada produsen Atau kepada Pengerajin Atau kepada Petani langsung Dirang Boleh kepada pedagang Karena Salam kita jual-beli Jual-beli barang Yang penting syaratnya Pembayaran lunas di muka Dan Berbagai macam Spesifik barang Ditentukan sepakati Itu adalah Namanya angkat Salam